Pemirsa Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Jakarta diwarnai dengan tingginya angka golongan putih atau golput. Fenomena ini disebut sebagai golput tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta sejak 2007 silam. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Jakarta diwarnai dengan tingginya angka golput atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Fenomena ini disebut sebagai golput tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta sejak 2007 silam. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 hanya mencapai 4.357.512. Sementara daftar pemilih tetap atau DPT mencapai lebih dari 8.200.000. Artinya partisipasi pemilih di ibu kota hanya di angka 53,05% atau yang golput mencapai 46,95%. Sementara peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem, Haikal, mengatakan ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi warga Jakarta dalam Pilkada. Salah satunya karena ada kejenuhan yang timbul di masyarakat lantaran dihadapkan pada dua pemilihan dalam rentan waktu berdekatan. Haikal juga menambahkan penurunan partisipasi tersebut juga semakin diperparah karena perilaku dan moral elit politik hingga pejabat negara yang sudah tidak memiliki rasa segan malu takut dalam cawe-cawe dan secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu kandidat atau paslon di Pilkada 2024. Demikian tim berita Garuda TV.